Oh! Ini apa yang aku suka tentang jengkol ini ya. Selain dia garing, kita menandakan jengkolnya bagus. Dia gak bau juga kan ya. Gak bau sepenuh kali. Berarti olahnya itu mantep banget. Ini Bunda ini dapet banget nih cara masak ya. Pinter banget. Kaldu gulanya itu dapet dari jengkolnya itu dapet banget. Dapet banget. Enak banget. Nah kalo jengkol kayaknya lebih enak lagi ya. Kita pakein kuku kulit khasnya masakan padang. Temen makannya ya? Temen makannya ya. Oke. Kita cobain. Like a movie star. Hmm. Hmm. This is moment of truth. Kita sebor pake gulai. Oh yes baby. Huh! Oh! Oh! Gereg! Gereg! Oke. Oke. Langsung aja bro. Kita pasang ya. Kita work. Jengkolnya, taruh atas nasi. Pakein kuku kulit. Ready bro? Ready dong. Selamat makan. Selamat makan. Pakein kerupuk kulitnya nih guys. Kerupuknya ini bisa menambah rasa asing dan menambah tekstur guys. Dari bumbu gulenya sama jengkolnya sama nasinya. Aduh. Nice ya? Gak dalaman. Karena kerupuk kulitnya dasarnya aja tuh udah rasa asing dan gurih. Bener banget. Ditambah gurihnya si gulai itu rempah-rempah. Yes. Wow. Ada keriok-kerioknya lagi. Ah bes. Guys. This is nice. Ini. Julit banget. Jor. Perupuknya kita belek. Masukin jengkol. Nah. Guys. Gua ketagihan. Soalnya rempahnya kerasa, bumbunya pas, asin, manis, gurih. Semuanya seimbang. Julit guys. Juara di lidah. Wow. Kita punya ikan asam pade guys. Ikan asam pade? Iya. Artinya? Pedas asam. Oh pade tuh pedas ya. Gua liat guys. Ini ikan apa ya? Tenggiri guys. Oh ikan tenggiri. Nanti ikan disini dia pakai ikan tenggiri. Dan ini montok sekali ya. Kalau boleh yuyur ya. Kita unboxing dulu guys ikannya. Wah liat guys. Dagingnya cerah, gak pucet. Segar banget. Oke. Kita coba ikan ya. Kita langsung ke nasi ini aja kali ya. Boleh, boleh. Jebret. Yuk. Yuk kita unboxing malam malam. Let's go. Let's go. Gak ada amis-amisnya sama sekali. Bener-bener fresh banget ikannya. Tebel. Tebel bener. Tempuk. Dan di gigi tuh manja banget rasanya. Jadi cara makannya gini guys. Gimana gimana? Uwok-uwok nasi dan ikan. Dan tomat liyonya. Terus disusul? Disusul sama kuahnya. Wow. Kaget gue. Gak bisa berkata-kata rasanya pas dan bikin anget gitu. Kalo aku pake sendok kali ya. Ya. Aku mau caranya adalah. Teng leming. Aduh, nasinya menyerap kuahnya loh. Ini kuahnya aja juara banget bumbunya. Beneran julid abis. Guys, kita punya bikin lapar bantu laris loh. Yang bakal nge-review makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Mau ikutan? Gampang mengacaranya? Langsung aja follow dan DM ke at bikin lapar. Trust it. Jangan kemana-mana dulu dong guys. Abis ini aku sama kances mau makan ayam bakar. Si sapi dengan aneka sambel. Dan dessert yang spesial banget. Dan ketemu bikin lapar lapar terus.